Intro Kembali lagi di channel guru IPA Kali ini kita akan mencoba mempersiapkan penilaian untuk e-rapor Nah kondisi sekarang ini kan kita sedang dalam kondisi work from home Sementara e-rapor itu harus terkoneksi pada dapodik Dan dapodik itu hanya bisa diakses untuk di sekolah Di komputer yang terdapat ada dapodiknya Dan harus dekat dengan komputer yang bisa mengakses dapodik Namun kita bisa mempersiapkan terlebih dahulu Menggunakan file dari e-rapor di semester 1 Kita akan coba mempelajari formatnya Apa saja yang harus dipersiapkan Sehingga nanti pada saatnya kita mau memasukkan nilai ke e-rapor Kita tinggal meng-copy paste dari data yang sudah ada Nah disini saya sudah ada folder E-rapor semester 1 Isinya setiap Nah ini ada 3 kelas ya yang saya ampu Kelas 8 Dalam satu kelasnya ada 5 file Ada penilaian keterampilan Disini kade keterampilan Kemudian ada kade pengetahuan Ada penilaian sikap sosial Sikap spiritual Dan PTS-PAS Nah untuk sosial dan spiritual ini Mungkin harus berkoordinasi dengan wali kelasnya Silahkan Nanti bisa Kalau tidak salah skalanya juga 1-4 Tapi intinya sama Mungkin kita bahas Satu ya Dari kade pengetahuan keterampilan atau PAS Nanti kesananya pengerjaannya akan sama Kita coba Ini sudah saya buka semuanya sebetulnya Disini di bawah Disini ada PTS-PAS Ini ada penilaian spiritual Ini sosial Ini pengetahuan Dan ini penilaian keterampilan Nah yang harus kita siapkan adalah Daftar nilai Dari guru Sebagai guru mungkin kita sudah mempunyai daftar nilai Nah disini saya juga sudah membukanya Daftar nilai Saya Ini sengaja saya hide ya Nama siswanya Untuk keperluan privasi siswa Disini nanti ada data nama Sebetulnya hanya saja saya hide Kemudian disini ada materi Saya kasih kode saja Ini sudah hasil dari rata-rata nilai hariannya Ini saya kasih kode NP itu nilai pengetahuan Ini nilai keterampilan Ini nilai ulangan harian Ini kemudian ada Nanti nilai ulangan harian ini akan bersinergi dengan nilai pengetahuan Sementara nilai keterampilan berdiri sendiri Kemudian Ini sistem pernafasan Ada nilai pengetahuan Keterampilan dan ulangan hariannya Ini sistem Maaf belum diganti Sistem ekskresi ya Sistem ekskresi Ini nilai pengetahuannya Ini nilai keterampilannya Ini ulangan hariannya Dan ini Pembelajaran pada saat Pembelajaran jarak jauh Belum saya rekapkan nilainya Belum saya masukkan ke sini Ada ulangan harian Dan ada PTS Kemarin juga Dan ini ada PAS Yang belum Dimasukkan juga nilainya Karena belum Nanti ya Diagendakan Mungkin mudah-mudahan Bisa Bertemu kembali pada saat PAS Atau PAT Nah ini datanya Ini saya Sengaja Satukan Semua Semua kelas Yang saya ampuh Di sini Hanya sedikit ya Hanya 73 siswa Dari 3 kelas itu Nah di sini Semester 1 nya Ini masih nilai semester 1 Belum saya ubah Karena ini file dari semester 1 Kan tadi saya bukanya Nah ini Di dalam e-raport kan Kita membuat Perencanaan Penilaian Nah ini ada Jenis penilaiannya Apa Kemudian nomor KD Yang kita nilai Ada apa Nah ini bisa kita ganti Misalkan tadi kan Data yang pertama Di daftar ini Tentang sistem Pergelangan darah Sistem pergelangan darah Kita bisa kasih kode dulu Karena nanti kan Ini bisa diganti Karena kita juga akan Mendownload kembali Format Yang sudah Dari Yang kita rencanakan Di e-raport Ya Namun kita tidak bisa kan Sekarang Karena tidak terkoneksi Dengan dapodi Jadi ini kita bisa ganti saja Dulu untuk sementara Misalkan kita kasih kode S Oh tidak ada Tidak bisa ya Berarti ini Sudah terkunci Yang bisa diisi Hanya ini Nah ini tergantung Mungkin Apa itu namanya Perencanaan Yang sudah kita rencanakan Ini jenis penilaiannya Juga tidak bisa Di edit Ya Namun kita bisa sesuaikan Misalkan Ini kan KD 1 Anggaplah ini materi Apa namanya Sistem pergelangan darah Kita cek ada berapa KD 1 2 3 4 5 5 KD Pasti tidak dengan Yang saya sekarang Pengetahuannya Kita cek dulu 1 2 3 4 4 ya Jadi kita bisa abaikan Yang ini PJJ COVID Ini entah Gimana ya Nanti mungkin di 5 Mungkinnya bisa kita Masukkan juga Kita buat KD Di Perencanaannya Khusus untuk Pembelian jarak jauh Corona COVID-19 ini Jadi pas ada 5 KD Kalau yang tidak pas Mau gak mau Nanti di Perencanaan Sininya Ini Nah ini kan Tidak bisa diisi ya Jadi dibuat Di Excel terpisah Dengan format Yang sama Seperti ini Format yang sama Seperti ini Nah caranya Bagaimana Disini Kalau kita lihat Disini kan Di kelas A ini 8A ini Kan ada 20 siswa Nah sistemnya Pengulangan Untuk pengetahuan ini Ini kan KD31 Ini masih KD31 Tapi yang ini Yang pertama Itu adalah Nilai Rata-rata Nilai hariannya Dan yang ini Adalah Nilai ulangan Hariannya Karena nanti Akan ada Pembebotan juga Ulangan harian Dan Rata-rata Harian Kemudian ada lagi Pembebotan nilai harian Ini dengan PTS-PAS Nah ini Jadi ada 2 Satu KD itu Ada 2 penilaian Yang satu Rata-rata nilai hariannya Ini Sampai 20 Karena Kelas 8A Ini ada 20 siswa Nah nanti Berarti Yang ke-21 Ini Yang ke-21 Data yang ke-21 Ini adalah Nilai Ulangan Hariannya Kalau ini Nilai Rata-rata Harian Tugas Dan lain sebagainya Ini untuk Ulangan harian Di KD ini Nah misalkan Kita sudah Punyakan Datanya Ini misalkan 8A Nah ini Saya juga sudah Buat ini NP itu Nilai pengetahuan NK itu Nilai keterampilan Dan ini Ulangan hariannya Nah untuk Pengetahuan Ini kita bisa Copy 1-20 kan Ini untuk Kelas 8A Kita copy Kita masukkan Ke nilai Pengetahuan Ini kita Pastenya Paste spesial Elius Nah 1-19 Sayangnya Ada satu Siswa yang Keluar Disini ya Berarti Nanti harus Dicek lagi Namanya Ya Nanti di daftar Ininya Dicek lagi Disesuaikan Kembali Dengan nilainya Ya Seperti itu Nah nanti Untuk data yang Berikutnya Berarti ini adalah Untuk nilai Harian Atau nilai Ulangan Hariannya Di bawahnya Ini Akan sulit ya Karena tidak terlihat Nama siswanya Kalau terlihat Nama siswanya Ini jelas Akan sampai mana Nah Yang paling penting Adalah Urutan nama Siswa disini Dengan daftar Nama Di daftar nilai Yang bapak ibu Sudah Buat Itu harus Berurutan Jadi Mudah Copy paste Tidak Tidak Memasukkan Satu per satu Kita tinggal Select Seperti ini Copy Pastikan Seperti itu Kemudian Sama Sama ya Disini Untuk ulangan Hariannya Juga kita Copy Nanti kita Pastikan Di bawahnya Dari pengetahuan Ini kan Ini untuk Ini untuk Nilai Hariannya Tugas Ini Yang 21 Kesini Ini untuk Nilai Ulangan Hariannya Nah ini Tadi Kita mulai Dari 21 Sampai 40 Kita Pastikan Special Values Seperti itu Jadi Ini untuk KD yang Pertama 3.1 Kemudian Titik 3.2 Kita Kita Gunakan Nilai Yang Baw Kedua Ini SP Sistem Pernas Sama Cara Copy Passer Kita Satu Satu Ini untuk Nilai Pengetahuan Hariannya Dan ini Untuk Nilai Ulangan Hariannya Jadi Ke bawah Disini Juga Sama Nah Ini Kita Sudah Berganti Kali Tadi Disini Kita Copy Paste Yang Ulangan Harian Nah Disini Ini Untuk Nilai Rata Rata Harian Tugas Part 1 Sampai 5 60 Berarti 41 Sampai 60 Nah Nanti 3.2 Berikutnya Ini Namanya Sama Kalau Dicek Ini Yang 61 Dengan Yang 41 Ini 80 Ini 80 Ini Nama Muridnya Sama Ini Kalau Ada Nama Muridnya Akan Lebih Mudah Tapi Saya Semunyikan Saja Nah Nanti Yang 61 Ini Adalah Nilai Ulangan Harian Untuk Bump Ini Jadi Ada Dua Nilai Sekali Lagi Yang Atas 3.2 Ini Adalah Untuk Nilai Tugas Hariannya Dan 3.2 Yang Bawahnya Nanti Namanya Sama Itu Untuk Apa Namanya Untuk Nilai Ulangan Hariannya Dan Seterusnya Sampai Bawah Disini Sampai 5 Kebetulan Saya Ada 5 KD Disini Juga Ada 5 Juga 1 2 3 4 Dan 5 Ya Itu Jadi Pas Kalau Misalkan Lebih Berarti Silahkan Bapak Dan Ibu Untuk Membuat Kembali Format Di Beda File Tapi Sama Format Seperti Ini Ini Bisa Kita Copy Move Or Copy Tambahkan Saja Dulu Disini Nah Seperti Itu Jadi Ini Untuk KD Yang Berikutnya Berarti Nanti Yang Bawahnya Ada Kosong Misalkan Ibu Yang Semester 1 Bapak Ibu Ada 5 KD Kalau Ada 6 KD Berarti Kita Tinggal Menimbahkan 1 KD Jadi Hanya 1 Yang Terpakai Sisanya Ini Bisa Di Delete Saja Nah Ini Sisanya Ini Bisa Di Delete Nah Dikosongkan Saja Jadi Ini Adalah KD Ke 6 Nantinya Kalau Lebih Nanti Kalau Ada 7 KD Berarti Kita Gunakan Sampai 3.2 Kalau Ada 8 KD Kita Gunakan Sampai 3.3 Itu Nah Kalau Misalkan Kurang Ya Sudah Berarti Misalkan Hanya 4 KD Ini Ada 5 KD Disini Untuk semester 2 Hanya 4 KD Kita Tinggal Kosongkan Saja Kada Yang Terakhir Nah Ini Untuk Mempersiapkan Saja Agar Nanti Pada Saat Mengisi Irapor Yang Sudah Terhubung Ke Dapodik Tinggal Copy 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 Paste Nilai Yang Ada Disini Tapi Sekali Lagi Cek Sekali Lagi Nama Urutan Namanya Jangan Sampai Ada Kekeliruan Memberikan Nilai Pada Siswa Nah Ini Untuk Nilai Pengetahuan Kira-kira Seperti Itu Prosedurnya Untuk Nilai Keterampilan Pun Sama Hanya Saja Untuk Keterampilan Ini Tidak Ada Nilai Urangan Harian Kalau kita lihat Ini 4.1 20 Nah Berikutnya Bukan 4.1 Lagi Kalau Tadi kan 3.1 20 21 Itu Masih 3.1 Padahal Siswanya 20 Nah Ini Data Ke 21 Sudah 4.2 Jadi Tidak Ada Ulangan Harian Kita Langsung Copy Paste Nilai Keterampilan Yang Sudah Disiapkan Di NK Nilai Keterampilan 1 Sampai 20 Kita Copy Masukkan Ke Nilai Keterampilan Ini Kita Klik Kanan Paste Values Disini 1 2 3 Nah Ini Berarti Untuk Data Yang Berikutnya Adalah Untuk Penilaian Keterampilan Yang KD Yang Berikutnya Nah Yang Ini Nilai Keterampilan Dan Kebawah Jadi Kalau Ini Ke pinggir Maka Data Yang Tadi Itu Kita Kebawah Kan Terus Ya Nah Berikutnya Ada Nilai PTS PAS Ini Keterampilan Pengetahuan Nah Ini PTS PAS Cuman Satu Saja Ini 20 Kelas 8 Ada 20 Siswa Ini Nanti Kita Delete Dulu Misalkan Ya Nah Untuk PTS Kan Sudah 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 Kita Jalani Bersama Nah Ini 1 Sampai 20 Misalkan Kita Copy Nah Disininya Di PTS PS Kita Copy Paste Seperti Itu Ini Ada Satu Siswa Yang Berpindah Ini Harus Saya Cek Lagi Namanya Jadi Mungkin Disininya Akan Ada Yang Kosong Ini Harus Dicek Lagi Kalau Ada Yang Pindah Berarti Kita Kosongkan Jadi Kita Sesuaikan Dulu Copy Paste Sesuai Dengan Nama Siswanya Karena Disini Tersulit Ya Karena Saya Sengaja Hide Nama Siswanya Jadi Tidak Nanti Saja Kalau Misalkan Normal Bisa Terdeteksi Siapa Yang Keluar Maka Disini Kita Tinggal Kosongkan Misalkan Siswa Yang Kesepuluh Ini Yang Sudah Pindah Misalkan Ya Maka Kita Tinggal Memindahkan Ke Bawah Nah Ini Kosong Maaf Kita Copy Ini Kita Klik Values Lagi Nah Ini Berarti Orang Kesepuluh Itu Kita Dilihat Kosong Karena Dia Sudah Pindah Misalkan Ya Nah Seperti Itu Nanti PAS Juga Sama Kalau Sudah Ada Nilainya Tinggal Copy Pastikan Kesini Seperti Itu Berikutnya Mungkin Untuk Penilaian Sosial Atau Penilaian Sikap Sosial Dan Spiritual Nah Ini Kan Ada KD Ya Disini Ada Sama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KD Dan KD Spiritual Nanti Dicek Lagi Mungkin Penilaian Apa Saja Ini Sama Seperti PTS PAS Jadi Hanya Satu Kali Misalkan Tidak Kebawah Karena Satu KD Hanya Satu Kali Dinilai Ini Kita Misalkan KD 1.1 Ini Sampai Sini 20 20 Nah Ini Berapa Nilainya Ini Bisa Kita Pilih Satu Satu Misalkan Disini Ada Nama Saya Sosialnya Selama Pembelajaran Bagaimana Atau Bapak Ibu Sudah Punya Recap Nilai Sendiri Silahkan Gunakan Itu Kalau Misalkan Ini Sama Dengan Yang Sikap Ini Sikap Spiritual Ini Sikap Sosial Juga Sama Seperti Ini Bisa Dipilih Satu Satu Sesuai Siswanya Dan Sesuai KD Nanti Silahkan Cek Lagi KD Semester Satu Untuk Penilaian Sikap Dan Sosial Maupun Spiritual Itu Ada Apa Saja Tadi Yang Spiritual Ada 9 KD Yang Sosial Itu Ada 6 KD Nah Itu Mungkin Yang Bisa Disiapkan Kalau Sudah Nanti Tinggal Di Save Saja Nanti Kalau Suatu Saat Sudah Bisa Terkoneksi Dengan Server Dapodik Kita Tinggal Meng Copy Pasal Kita Sudah Membuat Perencanaan Lagi Di Dapodik Kita Tinggal Kemudian Mendownload Lagi Form Form Ini Yang Terbaru Berdasarkan Perencanaan Kita Perencanaan Yang Sudah Dibuat Di Dapodik Nanti Atau Yang Sudah Terkoneksi Dengan Server Dapodik Kita Tinggal Meng Copy Paste Nilai Nilai Yang Ada Disini Sambil Nanti Dicek Lagi Urutan Namanya Jangan Sampai Ada Yang Tertukar Ini Untuk Memudahkan Saja Agar Nanti Pada Saat Pelaksanaannya Tidak Terlalu Mendadak Gitu Ya Yang Paling Penting Adalah Daktar Nilai Ini Sudah Siap Terlebih Dahulu Dan Jangan Lupa Urutan Namanya Kalau Bisa Disesuaikan Kembali Dengan Urutan Nama Yang Semester 1 Kemarin Yang Ada Disini Per Kelasnya Nah Baik Itu Saja Mungkin Untuk Mempersiapkan Penilaian E-raport Karena Kita Sedang Lock Form Home Nanti Mungkin Kembali Lagi Untuk Berkumpul Di Sekolah Untuk Merencanakan Penilaiannya Kemudian Mendownload Format Format Masih Belum Jadi Itu Mungkin Yang Bisa Dipersiapkan Terima Kasih Mudah Mudahan Bisa Membantu Untuk Memudahkan Proses Pemberian Nilai E-raport Nanti Terima Kasih Semoga Bermanfaat Sos Kaisi Taraf Kaisi tandem Lagi Mul Lagi Junt Tampuk R Mubah Farm Sos 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 Sub indo by broth3rmax